Seorang jemaah haji asal Kabupaten Majalengka, Suharja, 42, dinyatakan hilang di Arab Saudi. Hilangnya jemaah asal desa Babakansari, Kecamatan Bantarujek, itu belakangan diketahui sudah berjalan 12 hari atau saat berada di Padang Arafah melaksanakan wukuf. Kabar tersebut pun sampai membuat pihak musyawarah pimpinan Kecamatan, Muspika. Bantarujek terketuk hatinya untuk menggelar doa bersama dengan harapan Suharja cepat ketemu. Hal itu disampaikan camat Bantarujek, Nunung Nurlayla, saat menyambangi rumah Suharja, Senin, 10 Juli 2023, menurut Nunung, doa bersama akan dilaksanakan pada malam nanti setelah berkoordinasi dengan DKM Masjid Desa Setempat. Kegiatan doa bersama sejatinya sudah dilaksanakan pihak keluarga selama beberapa hari terakhir. Namun, demi ditemukannya jemaah haji tersebut, kegiatan doa bersama akan digelar dalam lingkup yang lebih besar. Di samping itu, kedatangannya ke rumah Suharja sendiri, kata Nunung, untuk memberikan semangat moril agar pihak keluarga diberi ketabahan. Selain itu, mendengar cerita langsung soal sosok Suharja di mata keluarga. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama, Kemenak, Majalengka membenarkan ada warganya yang hilang di Arab Saudi hingga kini belum ditemukan, Kepala Kemenak. Majalengka, Agus Utisna mengatakan, hilangnya jemaah haji itu saat pelaksanaan ibadah armusna. Yang mana, jemaah haji tersebut terpisah dengan istrinya, hingga hari ini, kata dia, jemaah tersebut belum ditemukan. Sementara, pihaknya terus berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Arab Saudi. Pihak berwenang dalam kasus tersebut, Agus berharap, jemaah itu cepat ditemukan dalam kondisi sehat. Ada pun jemaah yang dimaksud, yakni bernama Suharja, 70, warga kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka. Agus menambahkan, bahwa Suharja sendiri diketahui mengidap penyakit dimensia atau linglung. Suharja tercatat sebagai jemaah haji kloter 10 dan 7 hari ke depan rencananya dipulangkan. Ke Indonesia Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!